Intro Hai Epi People, apa kabar? Dari Mia Gilot TV New Jakarta, inilah Story Movie. Intro Ini sambil kita menikmati teh, di suasana Jepang ini, ini kita ada di restoran Miyagi, great Japanese for everyone. Bener-bener loh kita berasa kayak di Jepang nih, minum teh. Abis nonton, minum oca. Abis nonton film, kita minum oca, ini segar banget. Segar banget, iya. Ada film apa nih yang wajib kita tonton minggu ini? Minggu ini ada film keren banget, yang mainnya juga aktor idola semua wanita kali ya, dari tahun 90-an sampe sekarang kali ya. Walaupun usianya udah 52 tahun, tapi masih ganteng tuh ya, namanya Brad Pitt. Brad Pitt? Iya, ada film barunya rilis. Brad Pitt, kalau cuma idola para cewek, cowok pun juga suka sama Brad Pitt. Oh iya, dia emang punya karisma banget sih, aku pikir gak kalah deh sama Tom Cruise. Oke, filmnya apa nih? Filmnya judulnya Ella. Filmnya judulnya Jepang. Heard a lot about you, said you were beautiful and good. Being good at this kind of work is not very beautiful. What are you doing? Testing you. The way you tested me. Do they trust you? I'm very good at pretending, Max. They're watching us. How kiss me? LID itu artinya secara harfiah sih sekutu sih. Jadi emang settingnya itu tahun 1942 di masa perang dunia kedua di Casablanca, Maroko. Nah Brad Pitt ini jadi seorang yang menyamar untuk punya misi membunuh seorang petinggi Nazi Jerman di Maroko gitu kan. Dan untuk melaksanakan misinya dia harus berpura-pura jadi suami seorang wanita yang dipurankan oleh Marion Cotillard. Oh. Iya. Iya. Jadi ada intrik-intrik spionase gitu lah, dia dicurigai segala macem kayak gitu kan. Dan suasana romantis Maroko tahun 1910-an ini terasa banget. Dan mengingatkan kita sama film klasik Casablanca. Iya. Kayaknya sosok wanita itu gak asing banget deh. Oh iya. Ada gosip-gosip seru juga. Oh iya betul banget. Pas waktu promo pertama film ini sekitar September kemarin. Pas juga dengan pertempatan Angelina Jolie mengugat cerai Brad Pitt. Nah terus berita gosip Hollywood langsung heboh kan. Wah kenapa nih mereka cerai. Nah mereka langsung berspekulasi. Jangan-jangan ada cinlock antara Brad Pitt sama Marion Cotillard di film ini. Ternyata sih enggak. Gak ada ya. Ternyata sih enggak sih. Karena emang si Marion ini emang udah punya tunangan juga. Itu cuma gimmick doang ya. Kayak film-film Indonesia kan kadang-kadang ada gimmick ya. Sebelum filmnya beredar itu ada gimmick-gimmick. Ini pacaran sama siapa-siapa ada settingan-settingan seru gitu. Mungkin juga sih. Mungkin juga ya. Artinya film ini orang jadi pengen tau emang seromantis apa sih chemistry-nya kayak gimana sih. Seberapa mesranya mereka. Seberapa mereka mesranya. Dan emang ada adegan mesra di dalam mobil yang hot banget. Iya. Oke. Ini apa yang bikin kita wajib nonton film ini deh? Pertama ini ya. Pemerannya. Pemerannya jelas. Terus. Mengingatkan kita sama film Casablanca yang terlihat. Terus yang ketiga itu Sutradarin juga keren. Robert Zemeckis. Jadi ini film disebut-sebut bakal jadi jagoan Oscar tahun depan deh. Apalagi actingnya Marion Cotillard ini keren banget. Keren banget memang. Iya. Jadi setelah mereka bertempur di Casablanca gitu. Mereka tuh kan akhirnya beneran jadi suami istri tuh. Tadinya kan suami istri boongan. Sekarang jadi suami istri terus diboyong ke Inggris. Nah ternyata ada kecurigaan. Jangan-jangan cewek yang dimainkan si Marion Cotillard ini adalah mata-mata. Jadi Brad Pitt tuh mau mengalami dilema. Bener gak istrinya sekarang ini adalah mata-mata Nazi. Dan dia harus membuktikan apakah itu cuma bohongan atau enggak gitu sih. Jadi ada tekanan batin banget. Ini film yang selain juga romantis juga thriller. Jadi disebutnya tuh romantic thriller. Jangan lupa juga kita menikmati keindahan. Oh iya. Kota-kota banget banget. Maroko. Iya. Terlalu luar biasa banget tuh. Sekarang aja masih kelihatan keren. Iya. Apalagi kalau disetting zaman dulu tuh waduh suasana. Kota zaman dulunya juga kelihatan ya sampai sekarang ya. Oh iya iya. Apalagi emang Maroko itu kan emang suatu kota yang mempertahankan adat istiadat. Jadi kita bisa denger suara azan di film itu. Gak macem sih. Keren. Jadi abis tonton film Bilote. Iya. Kita minum teh. Bener banget. Minum teh di restoran ini. Miyaginke ini seru banget ya. Betul. Pokoknya jangan sampai lewatkan. Yuk kita nonton bareng-bareng. Bilote ini ada bioskopnya keren. Gede. Abis itu kita makan-makan. Iya. Makan-makan Jepang. Nanti kita harus pamit. Saya Romy Ramada. Saya Ade Iruwansa. Pamit. Saya Romy Ramada. Saya Romy Ramada. Romy Ramada. Graah. Terima kasih telah menonton!